Kampus mana aja yang belum menaikkan harganya tahun ini? Hai, Assalamualaikum Wr Wb I'm so excited for this information Ya bener banget guys, kalian pasti excited panen kan? Kalian pasti udah nunggu-nunggu video ini setelah aku upload video yang kemarin mengenai study in France So guys, hari ini aku bakal nge-share ke kalian kampus mana aja Sebenernya aku gak bakal nyebutin satu-satu, oh kampusnya ini ini itu enggak Jadi aku bakal, mungkin bakal ngasih kayak artikel kampus mana aja yang belum menaikkan harganya tahun ini Jadi niat aku, si tujuan aku bikin video ini tuh salah satunya adalah supaya bisa menginspirasi kalian Oh, oke kan gak semua orang bakal dapet beasiswa kan? Karena tau sendiri beasiswa itu susah didapatkan Pertama sayangnya banyak, bukan karena kalian gak layak, tapi memang perbatasan kuota kan? Ada laki juga, so kalau emang kalian belum laki dapet beasiswa, kalian bisa kok tetap kuliah di luar negeri So jangan patah semangat Di sini juga banyak masyarakat-masyarakat yang gak dapet beasiswa, tapi tetap bisa kuliah seperti biasa Jadi mereka kuliah sambil ambil part-time gitu Dan di artikel ini pun juga menginformasikan kalau daftar-daftar UNIF ini mungkin tidak lengkap Jadi Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian, Federik Vidal, baru saja meluncurkan konsultasi masalah ini juga Mungkin akan diselesaikan di akhir Februari, berarti akhir Februari kemarin Mungkin kalau kalian nyari artikel-artikel mana UNIF di sini dalam bahasa Indonesia, kalian bakal susah nemuin Harusnya kalian rajin-rajin aja, mungkin ada juga artikel-artikel dalam bahasa Inggris yang menjelaskan permasalahan di sini Dan itu akan membuka wawasan kalian banget Tapi sebelum kita bahas-bahas mengenai itu, kampus mana aja yang belum menaikkan harganya Aku mau mengingatkan lagi ke kalian, I have no idea about that university Jadi aku cuma menyampaikan informasi, menyalurkan informasi bahwa beberapa UNIF ini belum menaikkan harganya Jadi untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung pergi ke website masing-masing UNIF tersebut Atau kalian bisa call bagian service UNIF tersebut Ya pokoknya itu kembali lagi ke kalian Jadi aku bener-bener gak tau ya guys Jadi nanti kalau memang kalian tanya lagi ya, aku bakal jawab Langsung pergi ke website-nya Oke, itu kesepakatan awal Terus kemudian, kalian harus cek lagi Kalau gak mau, kalian harus cek lagi pergi ke website UNIF itu Kalau memang kalian udah decide, kalian mau kemana, mau ke kota mana Jadi yang aku bakal sampaikan ini adalah sekitar 50 UNIF ini Adalah UNIF di Perancis, jadi bukan UNIF di Paris ya Tapi keseluruhan Perancis Aku bakal membaca secara singkat aja Jadi, selanjutnya itu ada di Marseille, Bordeaux Itu juga ada sekitar 2 UNIF yang belum menaikkan Di Lyon ada 3, jadi ini Lyon 1, Lyon 2, sama Lyon 3 Ini kayak universitas publik, jadi negeri Terus kalau di Paris itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekitar ada 6 UNIF yang ada di Paris Jadi ada Paris 5, Paris 7, Paris 8, Paris 10, Paris 13, sama Paris 7 Sebenernya, sebenernya aku mau nambahin juga sih Kan aku tinggal di Sergi Dan aku juga udah buka website universitas publik di Sergi Namanya Université Sergi Pontoas Sergi itu juga belum menaikkan tuition finnya Untuk mahasiswa-mahasiswa estrange Sebenernya artikelnya ini Artikelnya ini menggunakan bahasa Dalam bahasa Perancis Tapi kalian kalau membuka Artikel ini bisa kok di Apa? Ditranslate langsung Mungkin ada lebih dari 51 Daftar ini UNIF-UNIF ini Jadi mungkin kalau kalian Kok universitas yang mau aku pilih Gak ada ya di daftar ini Apakah udah naik apa belum Ya kalian cek lagi aja di website-nya Atau kalian langsung tanya sama Sama customer service-nya di Customer service Apa sih namanya? Ya itulah Mungkin ya CS-CS CS yang menangani UNIF itu Karena ya daftar ini Udah aku bilang dari awal Kalau kemungkinan daftar ini tuh gak lengkap Dan udah aku bilang juga Bahkan UNIF public di Sergi Pun gak masuk ke daftar Yang ada disini kan Disitu juga dicantumkan harga Sebelum dan sesudah Penggantian rule disini Menai tadi disini Terus So guys Aku bakal ngasih Aku bakal ngasih Apa link webnya Di bawah Di description box Jadi kalian bisa cek sendiri Daftar-daftar UNIF yang Belum menaikkan harganya So guys Thank you for watching Semoga Di video ini Bermanfaat buat kalian Semoga 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 Ya semoga bermanfaat buat kalian Semoga Dapat Menginspirasi kalian Jangan patah semangat Itu aja ya Oh ya pesanku lagi Kuliah gak harus di luar negeri guys UNIF-UNIF di Indonesia juga Gak kalah bagus Cukup Cukup bagus juga Itu aja Gak apa-apa sih Gak jelas ya Yaudah Thank you for watching See you in the next video Bye Ciao Gak 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 Terima kasih.